Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu. Dan khususnya di bulan ini dari Rabu pertama sampai dengan saat ini kita berpikir tentang keluarga. Begitu juga dalam ibadah-ibadah hari minggu, pertepatan dengan bulan keluarga maka kembali kita diberikan kesempatan untuk mengingat apa yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan rencanakan dalam keluarga kita. Keluarga-keluarga yang sangat dikasihi Tuhan dan hari ini kita akan berpikir sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan keluarga kita. Tapi terkadang itu terlewat dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita akan diingatkan kembali bagaimana dengan mesbah keluarga kita. Masudara yang dikasihi dalam Tuhan apa itu mesbah keluarga? Istilah ini tidak asing bagi kita, kita sering sebutkan itu, kita sering dengarkan istilah itu. Tapi apa sebenarnya yang disebut mesbah keluarga? Mesbah keluarga adalah sarana untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Selanjutnya mesbah keluarga adalah sarana untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Sudara yang kekasih dalam Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Kita tahu hal itu penting, tapi tidak jarang ada keluarga anak-anak Tuhan yang sulit sekali untuk mengadakan mesbah keluarga. Dengan alasan-alasan yang sudah sangat sering kita dengar. Yaitu tidak sempat atau tidak punya waktu atau susah sekali untuk mengumpulkan anggota keluarga. Apalagi kalau anak-anak kita sudah besar, sudah bekerja di kegiatan mereka masing-masing yang sulit sekali Untuk bisa mencari waktu bersama dengan orang tua. Atau terlalu capek, sepanjang hari bekerja padat. Jadi kalau mau mengadakan mesbah keluarga sudah sangat letih. Oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan oleh Yusua. Satu ayat yang sering sekali kita baca. Saya akan membawa kita melihat Yusua 24 ayatnya yang kelima belas tapi kita baca bagian terakhir saja. Yusua 24 ayat lima belas bagian yang terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen dari Yusua apapun yang dia hadapi tantangan-tantangan yang dia hadapi. Dia tetap punya tekat di hadapan Tuhan. Bahwa dia dan keluarganya akan tetap beribadah dan menyembah Tuhan. Saudara apa pentingnya itu bagi Yusua dan apa pentingnya juga bagi keluarga anak-anak Tuhan. Di zaman ini, di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Tak kalah kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Apa pentingnya mesbah keluarga? Keluarga yang dikasih Tuhan. Mesbah keluarga membawa semua anggota keluarga kepada Tuhan. Kenapa waktu itu semua anggota keluarga datang harusnya dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Apalagi yang dikatakan, mesbah keluarga mempersatukan seluruh anggota keluarga. Oh mungkin Bapak Ibu akan bilang, keluarga di rumah akan bilang, Oh Ibu tapi anak-anak saya masih kecil. Sulit untuk bisa dunia tenang. Sulit untuk bisa mengikuti mesbah keluarga itu. Oh tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting kita mulai. Bagaimana anak-anak kita tahu bahwa mereka ada dalam satu ibadah. Dan ini ibadah yang indah. Karena dalam keluarga mereka. Apalagi, mesbah keluarga adalah waktu untuk anggota keluarga berkumpul memuji Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan berdoa bersama-sama. Sudara saya sering mendengar kesaksian dari keluarga-keluarga anak Tuhan. Bagaimana mereka memulai satu mesbah keluarga yang anak-anaknya masih kecil dan harus dituntun perlahan-lahan. Oh cukup baca satu ayat atau bahkan mungkin kadang tidak lengkap dibaca. Karena anaknya masih kecil. Tapi mereka berusaha membawa anak-anak, membawa keluarganya untuk memulai sesuatu yang baik. Dan ini indah sekali. Apalagi yang kita berpikir tentang pentingnya mesbah keluarga. Mengikut sertakan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang menjadi sukacita keluarga kita, ucapan syukur keluarga kita, pergumulan keluarga kita, kita melibatkan Tuhan. Dan itu bisa terjadi dalam mesbah keluarga. Anak-anak tahu, seluruh keluarga tahu bahwa kita punya pergumulan seperti ini. Atau kita sedang mengucap syukur untuk sesuatu yang sudah Tuhan buat bagi kita. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara ada lagi penting mesbah keluarga. Membangun karakter setiap anggota keluarga untuk kuat di dalam Tuhan. Oh saudara ada banyak hal yang kadang-kadang kita merasa kita sudah tidak mampu. Kita tidak tahu mau berkata kepada siapa. Sudah banyak jalan yang rasanya tertutup. Dan mari kita mulai. Kita sertakan Tuhan, kita libatkan Tuhan. Dan itu di dalam mesbah keluarga. Dan setelah kita bersama-sama anggota keluarga bersukur itu ada kekuatan di sana. Untuk kita boleh menghadapi semua itu. Keluarga yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita menerapkan mesbah keluarga. Atau mungkin Bapak Ibu akan bertanya. Waduh rasanya sulit. Bagaimana ya yang sederhana saja kita akan pikirkan saat ini. Mari kita mulai menyembah Tuhan bersama. Baca firman Tuhan bersama. Bukan sendiri-sama. Bukan sendiri-sama. Kalau sendiri-sama itu waktu teduh pribadi. Sederhana Bapak Ibu. Bisa pilih satu lagu. Bisa lihat satu ayat kebenaran firman Tuhan. Dan berdoa bersama-sama. Tidak perlu yang panjang-panjang. Kita mulai apalagi kalau anak-anak kita masih kecil. Dengan sederhana. Membawa mereka melihat ini ada persekutuan yang indah dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mulai sesuatu yang baik. Mari kita membawa semuanya kepada Tuhan. Bersyukurlah bagi keluarga-keluarga yang sudah mempunyai mesbah keluarga. Mari lanjutkan itu dan tularkan itu kepada keluarga-keluarga yang lain. Dan bagi keluarga-keluarga yang masih berjuang. Ayo mari mulai dan lihat Tuhan bekerja dalam keluarga kita. Setelah mesbah keluarga kita menjadi kuat. Dan kita terus utamakan Tuhan di dalam keluarga kita. Kita akan melihat bagaimana keluarga-keluarga kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui mesbah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada satu pujian yang paling sering kita nyanyikan di bulan keluarga. Dan saya rindu malam ini pun kita akan nyanyikan pujian itu di rumah masing-masing. Dan kalau kita belum punya mesbah keluarga. Kita mulai dengan menyanyikan pujian ini. Dan nanti Bapak Ibu akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Mengumpulkan keluarga dan berdoa bersama-sama. Keluarga ku adalah seorang. Aku dan seisi rumahku Akan selalu menyembahmu Tuhan dan Raja ku di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini maka berkat kehidupan tercuras selalu. Datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu ku alami setiap waktu keluarga ku adalah sordaku. Bapak ibu saudara yang dikasihnya oleh Tuhan pujian yang sudah sangat sering kita nyanyikan dalam event-event bulan keluarga. Dan malam hari ini kita kembali nyanyikan pujian ini seperti apa yang dikatakan Yosua tadi. Aku dan seisi rumahmu kami mau menyembah Tuhan kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah mulai malam ini bagi keluarga-keluarga yang belum mempunyai mesbah keluarga. Mari bilang sama Tuhan, Tuhan tolonglah di bulan keluarga kali ini saya mau tekan saya dan keluarga saya Mau mulai bersama dengan Tuhan punya mesbah keluarga. Kita ulangi pujian ini satu kali. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu Tuhan dan Raja ku di dalam kasih karuniamu Yang hidup saling melayani dan melayanimu Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini Maka berkat kehidupan tercurah selalu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Ku alami setiap waktu Keluarga ku adalah surgaku Saudara, kalau kita rindu keluarga-keluarga kita diberkati oleh Tuhan Keluarga-keluarga kita bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan Mari kita mulai membangun mesbah keluarga Berikan kesempatan kepada Tuhan memimpin keluarga kita Dan kita percaya Tadkala Tuhan memimpin keluarga kita Tadkala Tuhan menjadi kepala dalam keluarga kita Pergumulan mungkin tetap ada Tapi kita punya cara yang sangat berbeda Untuk menyelesaikan Apa yang sedang kita kumuli Karena kita punya Tuhan Yang menjadi kepala Memberikan ikman dan memimpin kita Saudara, kita akan berdoa Saya akan bersama-sama dengan keluarga-keluarga berdoa Khususnya yang sudah punya mesbah keluarga Mari teruskan tetap semangat di dalam Tuhan Dan yang rindu untuk mulai Mari kita mulai Minta Tuhan tolong kita Untuk sungguh-sungguh punya kumitman di hadapan Tuhan Kita berdoa Ya Tuhan Bapak yang baik Kami bersyukur malam hari ini Kami boleh diberikan kesempatan Untuk kembali ada dalam renungan tengah minum Ya Tuhan dalam bentuk yang sangat sederhana Tapi kami percaya Tuhan hadir Dalam keluarga-keluarga kami Dan hamba berdoa Tuhan Khususnya malam hari ini Sebagai anak-anak Tuhan Sebagai keluarga-keluarga di dalam Tuhan Kami mau berkata seperti Yosua Kami dan seisi rumah kami Mau beribadah kepada Tuhan Mau menyembah Tuhan Ya Tuhan tolonglah Hamba berdoa Bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga Yang sudah punya mesbah keluarga Dan setiap menjalankan Tuhan berkati Tuhan jadikan mereka berkat Bagi keluarga-keluarga yang lain Dan kalau mungkin Tuhan Malam hari ini Ada keluarga-keluarga yang mengikuti Renungan tengah minggu ini Dan berkata Saya sulit memulai Saya sudah coba Tapi gagal dan gagal lagi Saya tidak punya waktu Saya sulit sekali Mengkhususkan waktu Untuk punya mesbah keluarga Ya Tuhan hamba berdoa Tolonglah Berikan kekuatan Berikan hikmat Supaya keluarga-keluarga Anak-anakmu ini Bisa punya tekat di hadapan Tuhan Dan memulai satu hal yang indah Bersama dengan Tuhan Di dalam keluarga-keluarga mereka Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan berkati anak-anakmu Hamba berdoa Bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul Dengan anggota keluarga yang sakit Tuhan lawan Keluarga yang sedang berduka Ada beberapa keluarga kami yang sedang berduka Tuhan juga tolong Dengan penghiburan Dan keluarga-keluarga yang bergumul Mencari pekerjaan Tuhan lawan Bergumul untuk pendidikan anak-anak Anak-anak yang menempuh pendidikan Harus tinggal jauh dari orang tua Tuhan lindung Menyerahkan keluarga-keluarga semua Kedalam tangan kasih Tuhan Dan kami terus juga berdoa Untuk bangsa dan negeri kami Ya Tuhan Tuhan berkati negeri Anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan Tuhan pakai mereka menjadi telah Dan menjadi berkat Semua pergumulan dari negeri ini Kami serahkan ke dalam tangan kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih untuk renggungan tengah minggu Malam hari ini Biarlah apapun yang kami lakukan Nama Tuhan Dipuji dan diperlihkan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih